Huma Animation mempersembahkan, inilah kisah Dohong dan Tingang. Al-Kisah Pada zaman dahulu kala, di daerah Kalimantan Tengah ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kalang. Raja yang memerintah kerajaan tersebut mempunyai seorang putri yang cantik jelita, bernama Putri Intan. Selain cantik, Putri Intan adalah seorang gadis yang berperangai baik, santun dalam berbicara, sopan dalam bergaul, dan hormat kepada yang tua. Tak heran, jika seluruh rakyat negeri itu sayang dan hormat kepadanya, kecuali seorang dayang istana. Setiap kali putri Intan mendapat pujian dari rakyatnya, dayang yang satu ini selalu menunjukkan sikap tidak senang dan iri hati kepada sang putri. Awas kau putri, suatu saat nanti aku akan menyingkirkanmu dari istana ini. Tapi, bagaimana caranya? Setelah sekian lama berpikir, dayang itu pun menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan Putri Intan dari istana. Hmm, aku tahu caranya. Aku akan menyebarkan fitnah dengan menceritakan kepada semua orang bahwa Putri Intan selalu memperlakukanku secara semena-mena. Aku juga akan melaporkan kepada Lajak bahwa ia selalu memelas rakyat. Keesokan harinya, dayang itu melaksanakan tipu muslihatnya. Dalam waktu tidak terlalu lama, fernah tersebut telah menyebar hingga ke seluruh penjuru negeri. Seluruh rakyat pun terhasut oleh cerita yang dibuat-buat oleh dayang tersebut. Setelah menghasut seluruh rakyat negeri, dayang itu pun mencoba untuk menghasut sang raja. Ampun, Baginda Raja. Perilaku Putri Baginda benar-benar sudah keterlaluan. Ia telah membuat aib bagi keluarga istana. Sebagai seorang Putri Raja, tidak sepantasnya ia berperilaku demikian. Untuk menjaga martabat kerajaan ini, sebaiknya Putri Intan dikeluarkan dari istana ini. Tipu muslihat dan hasutan dayang itu berhasil mempengaruhi raja. Sehingga ia pun menjadi benci kepada Putrinya sendiri. Putri Intan pun mulai bingung melihat sikap orang-orang di sekitarnya. Termasuk ayah handanya yang tiba-tiba membencinya. Suatu hari, Putri Intan bertanya kepada ibundanya. Bunda, apa salah Ananda hingga orang-orang membenci Ananda? Putriku, barangkali ada ucapan atau perilaku Ananda yang kurang baik terhadap orang lain, yang tidak Ananda sadari. Mulai sekarang, Ananda harus lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Putri Intan semakin bingung, karena ia merasa bahwa selama ini tidak pernah menghina apalagi mengani hai orang lain. Oleh karena penasaran ingin mengetahui penyebabnya, ia pun bertanya kepada dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Namun, tak satu pun diantara mereka yang mengetahuinya. Sementara itu, si dayang yang iri hati tersebut terus menghasut sang raja. Sehingga, kebencian sang raja semakin menjadi-jadi. Berkali-kali sang putri menghadap untuk menanyakan kesalahannya, namun sang raja tidak menghiraukannya. Ia lebih percaya pada ucapan dayang tersebut. Akhirnya, suatu ketika sang raja pun mengusir putrinya dari istana. Dasar, anak tidak tahu diri, kamu tidak pantas menjadi putri kerajaan ini. Pergi dari istana ini. Dengan perasaan senih dan nerai yang air mata, putri intan pergi meninggalkan istana. Ia berjalan terhuyung-huyung sambil berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang maha adil, tunjukkanlah keadilanmu kepada hamba. Siapakah yang menyebarkan fitnah ini? Sejak itu, putri intan menjadi rakyat biasa. Ia tinggal di pinggir hutan seorang diri karena semua warga telah membencinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mencari buah-buahan dan merebur binatang di hutan sekitarnya. Ia menjalani kehidupannya dengan pasrah dan tidak dendam kepada orang yang telah memfitnahnya. Namun, ia yakin bahwa cepat atau lambat keadilan pasti akan datang. Suatu hari, putri intan sedang bermuruh binatang di hutan itu. Sudah setengah hari ia berburu, namun belum juga mendapatkan binatang buruan. Ia pun memutuskan untuk bermuruh hingga ke tengah-tengah hutan. Setelah beberapa jam berjalan, sampailah ia di tengah hutan yang sangat lebat. Di sekelilingnya terlebat banyak pohon besar yang daunnya sangat terindang. Suasana tempat itu agak gelap karena senar matahari terlindung oleh lebatnya di daunan. Saat mengerti keadaan di sekitarnya, tiba-tiba putri intan dikejutkan oleh suara tawa yang sangat menyeramkan. Mendengar suara itu, jantung putri intan tiba-tiba berdebar kencang. Ia pun mundur beberapa langkah sambil mengelus-elus dadanya karena ketakutan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang nenek berdiri tidak jauh di depannya sedang memegang sebuah tongkat. Rupanya, nenek itu baru saja menyelesaikan pertapaannya. Hei, gadis cantik! Siapa kamu? Dan kenapa kamu berada di tengah hutan ini? Aku, putri intan. Aku diusir oleh ayah handaku dari istana. Wah, kebetulan sekali aku bertemu dengan gadis yang terbuang. Aku ingin mencoba ilmu yang baru kuperoleh dari pertapaanku. Aku akan menyihirmu menjadi seekor binatang. Berkali-kali putri intan mengibah, namun nenek sihir itu tidak mengiraukannya. Nenek itu kemudian membaca mantra sambil mengacung-ngacungkan tongkatnya. Tak apalah lagi, putri intan pun terkena sihir nenek itu dan serta merta berubah menjadi seekor burung tingang. Sihir di tubuhmu akan hilang jika kamu bertemu dengan pemuda yang akan membawamu kembali ke istana. Usai menyihir putri intan, nenek itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Pada suatu hari, burung tingang itu hingga di sebuah pohon yang berbuah lembat. Betapa terkejutnya ia ketika akan meninggalkan pohon itu. Kakinya terikat oleh perangkap sehingga tidak dapat bergerak. Berkali-kali ia meronta-ronta sambil mengapak-nampakan sayapnya, hendak melapaskan diri. Namun usahanya tetap gagal. Akhirnya, ia pun pasrah sambil berharap ada orang yang akan menolongnya. Kemberapa lama kemudian, burung tingang mendengar langkah seorang yang mendekat. Ia pun cepat-cepat berkicau merpih sambil meronta-ronta untuk menarik perhatian orang yang melawat itu. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang pemuda tampan bernama Do Hong. Ia bermaksud memeriksa perangkap yang dipasangnya kemarin. Rupanya, perangkap yang menjerat kaki burung tingang itu adalah miliknya. Wah, cantik sekali burung ini. Bulunya indah dan halus. Matanya bening berbinar. Kicauannya pun sangat merdu. Selama hidupku, baru kali ini aku memperoleh burung secantik ini. Dengan perasaan senang, Do Hong segera membawa pulang burung itu untuk dipelihara. Setibanya dipondok, ia pun memasukkannya ke dalam sebuah sangkar yang terbuat dari rotan. Setiap hari ia merawat burung tingang itu dengan sangat teliti. Keesokan harinya, Do Hong kembali ke tengah hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, si Al nasib Do Hong hari itu, karena tak sekor pun burung yang diperolehnya. Ketika hari menjelang siang, ia pun memutuskan untuk kembali ke pondoknya. Karena tidak kuat lagi menahan rasa lapar, betapa terkejutnya ketika Do Hong sampai di pondoknya. Ia melihat makanan lezat telah tersanji dan siap untuk disantap. Makanan tersebut benar-benar membangkitkan seleranya, apalagi perutnya dalam keadaan lapar. Sehingga, Do Hong tidak memikirkan lagi siapa orang yang telah menyiapkan makanan tersebut. Keesokan harinya, Do Hong kembali mendapati makanan lezat telah tersanji di pondoknya. Kejadian aneh tersebut terulang sehingga tiga kali berturut-turut. Do Hong pun mulai penasaran ingin mengetahui siapa. Apa sebenarnya yang melakukan semua itu? Pada hari berikutnya, pemuda tampan itu berpura-pura hendak memeriksa perangkapnya. Sebelum hari menjelang siang, ia masuk ke pondoknya dengan langkah hati-hati. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat asap tebal keluar dari sangkar burungnya. Dalam sekejap, tiba-tiba seorang gadis cantik keluar dari asap itu. Ia sangat terpana melihat kecantikan gadis itu dan kemudian menghabit dirinya. Hai gadis cantik, kamu siapa? Dan dari mana asalmu? Ampun Tuhan, aku adalah Putri Intan dari Kerajaan Kalang. Keberadaanku di sini karena nasib buruk telah menimpaku. Maaf Tuhan Putri, mengapa Tuhan Putri diusir dari istana? Putri Intan pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya sampai ia berada di pondok pemuda itu. Setelah itu, ia meminta kepada Dohong agar mengantarnya kembali ke istana. Jika Dohong memenuhi permintaannya, maka sihir nenek itu akan hilang dengan sendirinya. Baiklah Tuhan Putri, saya bersedia mengantar Tuhan Putri ke istana. Keesokan harinya, keduanya pun berangkat ke istana. Selama dalam perjalanan, Putri Intan pun tidak pernah lagi berubah wujud menjadi burung tinang. Pengaruh sihirnya itu benar-benar telah hilang. Sesampainya di istana, Dohong pun menceritakan semua yang dialami Putri Intan kepada Raja Kalang dan Permaisuri. Akhirnya, Raja Kalang pun mengerti bahwa putrinya divitnah oleh seorang dayang istana. Seketika itu pula, ia mengumpulkan seluruh dayang-dayangnya. Setelah menanyai mereka satu persatu, akhirnya ia menemukan dayang yang telah memfitnah putrinya. Raja Kalang yang sangat menyesal karena lebih percaya pada kata-kata dayang itu daripada kata-kata putrinya. Maafkan ayah putriku, ayah telah membuatmu menderita karena mengusirmu dari istana. Setelah itu, Raja Kalang pun menghukum dayang itu dengan memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian, ia menikahkan Dohong dengan putrinya dan menobatkannya menjadi pewaris tahta Kerajaan Kalang. Dohong dan Putri Intan pun hidup berbahagia. Terima kasih.